Intro Oke pasti sulit lepas dari layar kaca Kalau udah seru-seruan di WIB Waktu Indonesia Bercanda Tapi yang saat ini gak kalah sulit Karena kita akan teruskan lagi teka-teki sulitnya ya Oke Sebenarnya pasti terjadi Mungkin anda tidak perhatian Anda hanya menangkap sesuatu yang general Yang umum Dimana? Mana apa jawabannya? Coba kita lihat Kalau mobil-ambulan lewat pasti ada bunyi Si Rina Oh enggak Tintin Tintin Pak Ada pak yang tetot-tetot Gak ada ambulan Itu adalah mobil yang diciptakan standar Jadi gak ada Anda pernah melihat ambulan racing Apa sulitnya Apa sulitnya Bapak menanyakan Bagaimana kah bunyi klakson? Kenapa anda harus menanyakan itu ambulans? Sehingga kita memikirkan bunyi ambulans Miu-miu Sebentar Sebentar Anda berharap pertanyaannya Bagaimana bunyi klakson? Apa sulitnya Pertanyaan saya adalah Bagaimana bunyi klakson? Kalau pertanyaan saya bunyi klakson Apa sulitnya untuk menjawab? Ini makanya sudah bagus Tidak ada itu TTS Ini bikin orang pusing lagi Ini itu Kalau bisa kita lihat dari ekspresi peserta kita Depresinya sudah mulai berkurang ya Kita lanjut ke soal selanjutnya Nambah Berkurang dari mana? Kita perhatikan Oke Maaf sebentar Instruksi sebentar Iya kenapa baby? Mas Ari tadi bilang lebih baik tidak ada Iya Anda tidak sadar Lihat muka-muka ceria di depan anda Terhibur ya? Wih Puk tangan dong 6 menurun 6 menurun Oke Ada berapa kota? 4 4 Oh cuma 4 Cuma 4 Ada api pasti ada? Asap Ada api pasti ada asap Asap Aku tahu Kalau ada api pasti ada anya Anya Ada anya Masuk akal Masuk akal Iya kan anya Masuk akal Ada api pasti ada anya Pasti ada anya Kalau gak ada anya Jadi pi pi Apaan pi? Iya 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 Kita kunci jawabannya Ada api ada anya Ini masa satu jawaban sebenarnya Ada anya kita lihat Ada api pasti ada anya Iya Halo bentar Halo bentar Oke Pak Keklaven siapa? Mau peser tumpeng? saya pun ikut gembira ketika ada yang bisa menjawab dengan benar artinya saya ini tidak ingin melihat anda tersiksa tidak ingin menyulitkan hidup anda karena saya ikut gembira anda lihat sendiri tadi sampai sepatu saya lari ke sana besok ukuran pak disini pak oke berarti tim A berhasil mendapatkan koin serata tim B jangan sampai ketinggalan harus bisa mengejar silahkan pilih mana 7 atau 8 7 7 mendatar yang perhatikan baik-baik supaya bisa mengejar tim A ada 7 kotak pernah naik pesawat kan kenapa pesawat landing landing itu mendarat sebenarnya saya bilang pesawat landing itu mendarat mendarat ini bukan memberitahu kalau anda bawa landing itu mendarat tapi tapi untuk memastikan bahwa ketika saya mengatakan landing itu mendarat bener atau enggak bener 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 pesawat landing biasanya di bandara 3 2 1 silahkan pesawat landing biasanya katanya pernah naik pesawat katanya tahu landing itu mendarat Iya, kok nggak bisa jawab? Iya, kalau biasanya di bandara. Tapi karena bapak yang nanya jadi nggak biasa. Daratan? Daratan, daluran? Daratan. Pesawat bendarat di daratan. Karena ini adalah biasanya. Biasanya di daratan. Atau juga di lautan. Pesawat landing biasanya di daratan. Apakah daratan benar? Kita lihat ternyata salah. Bukannya tadi masuk, silakan tim A. Pesawat landing biasanya dadakan, Pak. Kayak tahu bulat. Kan skidul pesawat itu jelas. Masa bendaratnya dadakan. Kalau darurat bisa. Jangan ada darurat, Pak. Pesawat landing dadanya. Dikira saya nanti mengadada. Dikira saya mengadada. Perhatikan baik-baik. Dengarkan. Pesawat landing biasanya di daratan. Biasanya di. Oke. Biasanya di lakukan. Kalau nggak dilakukan, bagaimana cerita-nya? Pesawat bendarat biasanya di lakukan. Dilakukan. Apakah tim A bisa memecahkan rekor? Menjawab pertanyaan TTS dua kali berturut-turut benar? Kita kunci jawabannya. No. Dilakukan. Apakah pesawat landing biasanya di lakukan? Ya, salah. Saya sempat berharap sedikit tadi itu, Pak. Tapi ternyata jawabannya apa? Jawabannya benar. Pesawat landing biasanya di. Bantuin. Karena ada yang abang-abang itu. Yang bantuin siapa, Pak? Pilot juga. Pilot yang menurunkan. Kalau nggak dibantuin turunnya, pesawat turun sendiri itu namanya jatuh. Bukan landing. Itu pertama. Kedua, kalau Anda tahu, di bandara itu trafiknya sangat luar biasa. Itu kalau tidak dibantuin dari menara. Menara bandara untuk mengatur trafik, nggak bisa. Semua harus diatur. Karena landasan pacu biasanya hanya satu untuk mendarat dan take off. Ini pesawat, Pak. Kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Kasih. Pak, pesawat landing biasanya dibantuin. Ini pesawat buat orang pindahan, Pak. Terlalu dibantuin. Saya agak merasa kecewa dengan diri saya loh sekarang. Selama ini saya belum pernah loh bantuin pesawat. Saya merasa kurang berbakti. Itulah. Makanya hidup itu harus saling membantu. Selain kali kalau lihat pesawat mau mendarat, dibantu. Ini adalah pertanyaan pertama. Sebelumnya kita beri support kepada tim yang bertanggung. Pertanyaan terakhir, maksud saya. Rebutan ya. Rebutan. Siap-siap. Ada hubungan dengan mobil ambulan? Itu pertanyaan, Pak. Iya. Silahkan ada. Ada hubungan dengan mobil ambulan? Enam kotak. Tadinya si Rina nih. Tinggal lagi, kan nggak mungkin. Lima, empat, tiga, dua, satu. Silahkan. Nyerah. 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 Sirina kita kunci. Sirina sudah diambil oleh tim B. Tim A. Ada hubungan dengan ambulan? Iya. Tidak ada berarti. Perang, perang, perang. Sorong, sorong. Sorong, sorong. Sorong, sorong. Sorong, sorong. Apakah Sirina atau Sorong jawabannya yang benar untuk ada hubungan dengan mobil ambulan? Kita buka. Jawabannya adalah. Sorong lagi, Sirina. Ada hubungan dengan mobil ambulan? Mohong. Kali ini, saya butuh penjelasan yang sangat-sangat terstruktur. Pak, sebentar, Pak. Saya tuh, harusnya terakhir tuh kayak harusnya jalannya lurus gitu. Jawabannya ya, berhubungan gitu. Nggak coba jelasin, maksudnya bohong gimana? Misalnya, saya amati selama ini. Iya. Kalau melihat kedekatannya. Ini kok, makin menurut, Pak. Ada hubungan dengan ambulan? Apa? Ada hubungan dengan ambulan? Saya yang diserusnya. Nggak, Pak. Nah, nggak. Kalau sampai ada hubungan dengan ambulan, berarti bohong. Masa dia pajaran-pajaran. Begini-begini, saya tuh sedang membayangkan seorang anak muda yang cerita dengan sombong pada teman. Eh, saya punya hubungan sama ambulan, loh. Siapa? Tuhan mau. Orang seperti itu. Atau misalnya gini skenario-nya, Pak. Ada orang lagi cewek jalan. Tak, ditabrak ambulan. Tak, tak. Pas ditabrak, jadinya ganggu. Mungkin. Tidak, ternyata. Pak. Kita ya, sepertinya semuanya sangat menerima dengan lapang dada, ya, Pak. Kita terima. Kita akan bacakan skornya untuk saat ini. Tim A ternyata sayang sekali. Berhasil mengumpulkan 100. Dan luar biasanya tim B berhasil mengumpulkan duit. Yaudah. Takut, Kak. Kenapa? Ini ternyata. Saya dan serang-serem. Membuat ini. Apa sih? Ini adalah kata misteri. Penuh dengan misteri. Berikutnya ini adalah kata misteri. Seperti judulnya, jadi ini kata misteri. Ini hampir sama dengan TTS, tapi beda. Bedanya ada di mana? Lebih menyimpang. TTS ada di segmen tadi, ini ada di segmen. Jauh ya bedanya. Tidak terbayangkan, ya? Tidak terbayangkan. Seperti biasa saja akan muncul. Kotak-kotak berisi huruf. Anda akan bisa menjawab dengan memilih huruf yang ada di kotak. Ambil seperlunya untuk menyusun jawaban yang benar. Baik, kita kasih semangat dulu dong untuk kedua, Tim. Oke, sebelum kita mulai. Kata misteri yang pertama. Kita lihat ada beberapa huruf-huruf. Di sini ada sembilan huruf. Sebutkan hewan berkaki dua. Dari huruf-huruf ini. Ini rebutan, siapa cepat silahkan tekan. Hewan berkaki dua. Ya. Silahkan tema. Ayam, ayam kita kunci. Apakah ayam ada? Darah, darah. Salah. Bukan itu yang dimaksud. Silahkan timbe. Ya. Hewan berkaki dua. Silahkan timbe, kita acak lagi. Bukan ayam, karena ayam tadi salah. Hewan berkaki dua. Darah, darah, darah. Darah, apakah darah? Burung darah, burung darah. Ayam bukan, apakah darah? Salah juga. Berarti apa? Kuda, kuda. Fujuristik. Jawabannya yang benar adalah kuda ayam. Pak, binatang apa kuda ayam itu? Weh. Kamu pernah dengar ada misal kuda laut ada? Kuda laut ada. Kuda laut ada. Kuda nil. Kuda nil ada. Kuda ayam. Kuda ayam. Ini persidangan antara kuda. Ini Pak, ya. Kuda ayam duduk di buka. Saya tadi. Hewan apa ini? Tolong jelaskan. Dengan jelas menyebutkan. Sebutkan hewan berkaki. Dua. Kuda apakah berkaki? Berkaki. Kaki. Ayam berkaki? Berkaki. Makanya sebutkan dua. Kuda, ayam. Itu binatang berkaki. Iya, oke baik. Semuanya puas dengan jawabannya. Kalau Anda tadi menyebut ayam, itu berarti hanya satu binatang. Menyebut darah, itu berarti hanya satu binatang. Sebutkan hewan berkaki dua. Oh my God. Pak, ini maksudnya bukan apa-apa ya Pak, biar asyara ini tidak menjadi pembodohan. Sebutkan hewan berkaki dua. Kenapa tidak idealnya itu sebutkan dua hewan berkaki? Itu kan buat kita lebih cerdas. Kenapa duanya ditaruh di belakang, tidak ditaruh di depan? Tolong jelaskan. Sebutkan hewan dua berkaki itu alangkali binatang. Sebutkan hewan dua berkaki itu gimana, coba? Apa gimana sih? Sebutkan dua hewan yang berkaki. Bisa begitu. Atau sebutkan dua kaki hewan. Tapi paham kan dengan pertanyaan? Paham, tapi... Kenapa nggak menjawab seperti itu? Tidik, gue banyak. Ini bagian paling saya tidak suka loh dari emosinya calontong kepada kita. Kenapa tidak menjawab seperti itu? Yang emosi bukan calontong kalian, kok yang emosi kayaknya nggak ada yang mengatakan. Bapak jawab kuda. Kaki dua, emang Bapak tahu kuda kakinya berapa? Kuda kakinya empat. Empat, salah. Berapa? Elapan. Elapan. Empat. Ah, kok bisa itu loh? Dua depan. Dua di samping. Dua di belakang. Dua samping kanan. Elapan, Pak. Oh, iya, ya kenapa gak empat aja ya? Nah, saya tanya. Kuda kepalanya berapa? Dua. Ya Allah. Satu. Satu. Satu, Pak. Samping kanan, samping kiri. Tiga, tiga. Tiga. Samping kanan, samping kiri. Depan. Tiga. Sok tahu. Belakang tapi agak naik gini. Berarti Anda tidak tahu. Empat tapi gini. Anda tidak tahu. Kuda itu kepalanya satu. Lo dapat rapat apa? Ini jawabnya, Pak. Lo dapat rapat apa? Jawabnya, Pak. Tapan kuda kepalanya tiga. Kasian ya itu kuda aja ya. Bayangin kalau kuda kepalanya tiga yang satu, nulis sana, satu, nulis sini. Baga benturan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kata misteri kedua. Baiklah, kita akan lebih mencerna ini dengan tenang. Nama planet. Planet, siapa yang tahu? Silahkan. Nama planet. Venus ada tuh. Mars ada. Nama planet. Tiga, dua, satu. Tidak ada yang bisa menjawab. Silahkan tim B. Nama Mars. Mars, kita kunci. Mars. Apakah ada di sana semua hurufnya? Mars, ya. Ada. Apakah betul? Jawabannya? Salah. Nama planet. Silahkan tim, Pak. Nama planet. Diacak dulu. Aduh, diacak lagi tadi, udah kelihatan. Udah kelihatan, jangan diacer lupa. Saya set lagi. Bumi. Nama planet. Itu. Bumi. Semua. Semua. Bumi. 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 Bumi, oke. Bumi adalah salah satu nama planet, memang. Bumi ada di situ juga. Apakah betul? Bukan itu yang dimaksud. Saya sekali, dan jawabannya adalah? Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Aku sangat berharap hari ini ada zombie, biar otakku dimakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.